Halo temanku semua, kali ini kita tetap cerita ya tentang seputar monyet juga ya bahwasannya kalau kita ingin memelihara seekor monyet ya setidaknya kita harus pikirkan ya terutama dengan cara memanjakan ya memanjakan suatu binatang monyet yang diberikan suatu kehidupan seperti anak manusia itu sebenarnya salah ya salah benar betul-betul salah mereka itu tetap kerah tetap monyet bukan anak manusia bahkan kayak yang kita lihat ya banyak sekali orang membuat video-video monyet rumahan diberikan kehidupan seperti berpakaian ya berpakaian lalu juga tempat tinggal yang nyaman makanan yang enak sementara saya sendiri hari ini ya berjalan di hutan Hai dengan video saya yang klarifikasi sebelumnya saya berusaha untuk mencari suatu kebaikan yaitu membuat video langsung ke hutan perjalanan yang cukup panjang cukup melelahkan sehingga kita pun tidak bisa mendapatkan video semaksimal mungkin kenapa memang beda kalau rumahan itu otomatis kita selalu bersama mereka gitu ya monyet-monyet itu selalu bersama kita maka monyet-monyet itu gampang sekali untuk diambil video-videonya apalagi monyet yang sudah jinak ya yang sudah jinak yang sudah dibuat kehidupan yang enak ya Nah selama ini yang anda lihat ya untuk teman-temanku semua video-video saya sebelumnya saya memvideokan itu secara real ya secara real tetapi itu pun banyak tidak sukanya teman-teman kita sebagian karena menurut mereka saya banyak melakukan penyiksaan apa yang saya siksa anak-anak monyet itu tidak ada saya siksa ya tidak ada saya itu tidak memberi makan saya memberikan makan setiap harinya vitamin saya berikan ya susu saya berikan supaya tidak lebih lapar kesun kadang saya berikan apa lagi kadang buah pisang saya berikan tetapi memang badan dari anak monyet itu sebagian ada yang mau cepat membesar ada yang tidak nah kembali lagi kepada untuk ini ya Oh yang namanya ke hutan mengambil video yang yang betul-betul real juga ke hutan itu sangat sulit contohnya saya perjalanannya itu naik ke dalam atas hutan menitihi anak tangga Hai kurang lebih kita nggak tahu berapa cuma saya tidak itu mungkin kalau hampir seribu anak tangga nah itu saya sudah capek ya tapi saya tetap saya lalui dan disana saya berjumpa dengan orang hutan nah intinya itu saya berjumpa dengan orang hutan disini tetapi mengambilnya tidak segampang yang kita pikirkan karena kita masih juga di awal di dasar ya bahwasannya orang hutan itu ada disini oke kita ambil dulu sementara setelah itu iya pergi kalau sudah pergi sulit untuk di jangkau lagi untuk dicari lagi bahkan dia pasti akan pergi tempat yang lebih jauh di tengah hutan sana nah saya sudah berjanji kepada teman-teman ya apalagi ada teman kita yang berinisial A ya saya sudah berjanji dalam awal pekan saya akan menunjukkan video yaitu bahwasannya saya akan berjumpa dengan hal yang paling istimewa yaitu orang hutan nah tadi sudah saya sebutkan orang hutan nah saya sudah tunjukkan mudah-mudahan anda teman saya itu rekan kita itu ya yang sering berkomentar paham ya maksud dan tujuan saya nah orang hutan yang kita ambil tadi hanya sekedar aja dia menampakkan diri bahkan kita naik lagi ke atas naik ke atas tidak ada jumpa tidak segampang yang kita pikirkan bahwasannya kita bisa segampangnya berjumpa dengan orang hutan kecuali orang hutan itu dirawat ya masukkan di dalam karantina nah itu mungkin gampang kita untuk mengambil yang namanya video-video yang terbaik jadi kita sudah juga berjanji sama teman kita sebagai pemandu kapan-kapan kita akan datang kembali dan kita akan membuat video kembali dan kita akan lebih memuaskan lagi yaitu jalan trekking ke atas bukit sampai mentok ya sampai tujuan kita berjumpa dengan orang hutan yang lebih banyak lagi mudah-mudahan disitu kita bisa berinteraksi dengan orang hutan baik itu berfoto atau apa seperti itulah banyak sekali turis-turis ya yang datang kemari mereka tujuannya hanya ingin melihat orang hutan sama saya juga tujuan kemari untuk melihat orang hutan dan saya videokan menunjukkan kepada teman-teman sekalian bahwasannya inilah pembuktiannya bahwasannya saya akan bermain yaitu dengan monyet-monyet yang lihat bahkan tadi setelah itu kita ada juga bertemu dengan monyet ekor panjang kita juga ambil videonya dan lalu kita juga kembali dari sana kita lihat ada monyet lutung ya berbadan hitam dengan dadahnya warna putih kita juga ambil videonya jadi buat teman-teman yang banyak sekarang mengikut-ngikut ya mengikut-ngikut channel monyet berhati-hatilah jangan sembarangan kalau bisa kita memelihara anak monyet itu harus ada izin ya memang sebenarnya ya saya lebih setuju lagi kalau misalkan ada izin jadi tidak semena-mena orang memelihara monyet ya memelihara anak monyet ya bayi monyet saya lebih setuju lagi kalau memang ada pemerintah mengajukan yaitu yang namanya surat bahwasannya kita telah menjadi pemilik anak monyet itu jadi buat teman-teman yang sekarang sudah sering saya dengar banyak membahas monyet kakak monyet kakak itu kan lagi disita ya lagi disita sama pemerintahnya sebenarnya saya sendiri juga setuju itu ya disita kenapa? karena dia terlalu memanusiakan ya anak monyet itu ya sehingga bisa berjalan tegak kalau bisa berjalan tegak berarti itu ada suatu hal yang dikerjakan beliau di belakang ya sehingga dia bisa jalan tegak sebenarnya berapa kali saya juga pernah mengajarkan secara normal ya anak-anak monyet yang saya pelihara belum pernah bisa jalan tegak jadi kalau saya baca-baca artikel itu banyak suatu hal-hal yang agak lebih maju ya lebih mendasar saya tidak berani membahasnya apakah itu ada suatu hal yang lebih dari saya nah seperti itu karena takut juga saya nanti tertuduh ya lalu juga yang saya lihat sekarang ini pembahasannya monyet kakak lagi disita dan tolong kembalikan kepada pemiliknya gitu kepada keluarganya siapa keluarganya? keluarganya ya monyet-monyet ada yang di hutan ini lah ya seperti yang di belakang ini kan tempat wisata di sebelah kanan saya ini hutan ini nah kembalikanlah disini nah itu yang benar jadi menurut saya kadang berlebihan juga menurut saya tidak baik ya kalau bisa kembalikan keluarganya ya ke hutan lah ya bersama saudara-saudaranya yang ada di hutan bukan sama keluarganya yang ada di rumah itu ya rumah kakak itu monyet kakak itu tidak nah dan kalaupun dikembalikan ke hutan tidak segampang mungkin ya untuk monyet kakak itu dikembalikan ke hutan tetapi kalau monyet yang saya pelihara agak lebih gampang karena monyet itu tidak pernah saya manja-manjakan ya artinya tidak saya beri pakaian atau segala jenisnya tapi dia malahan kadang terkadang saya liarkan ya saya liarkan ke halaman-halaman saya ya kadang masuk ke dalam rumah saya kalau pintu rumah itu dibuka jadi menurut saya saya setuju dengan teman-teman yang memelihara anak monyet itu yang tidak dimanusiakan dan tidak setuju dengan orang-orang yang memanusiakan anak monyet itu tidak setuju tetapi lebih setuju lagi saya kalau netizen atau teman-teman sekalian lebih setuju seperti saya ini maksudnya mengambil kualifikasi video sebelumnya saya tidak akan bermain video monyet rumahan tetapi video monyet liar yaitu di alamnya dimana disini banyak sekali monyet-monyet liar yang akan kita judi semoga teman-teman sekalian dapat melihat ya bahwasanya ini memang benar-benar saya lakukan setuluh hati oke terima kasih untuk video selanjutnya